Pertama kita siapkan teflon, kemudian kita masukkan 120 ml air putih, 2 sendok makan gula pasir, dan 3 sendok makan margarin. Kemudian ini kita masak sampai gulanya larut dan margarinnya mencair. Nah, ini sudah ya. Kita kecilkan apinya. Selanjutnya kita masukkan 8 sendok makan tepon terigu. Kita aduk sampai tercampur rata dan kalis. Nah, ini sudah ya. Kita matikan apinya, kita angkat. Setelah itu kita pindahkan ke dalam wadah. Kemudian ini kita diamkan dulu sampai dingin. Nah, setelah dingin, kita masukkan 1 butir telur. Kita aduk sampai tercampur rata ya, sambil tekan-tekan seperti ini. Nah, ini sudah ya. Selanjutnya kita bentuk. Kita beri sedikit tangan tepung ya, agar nggak lengket-lengket. Kita ambil sedikit adonan. Lalu aku bentuk bulat-bulat aja seperti ini. Nah, seperti ini. Lakukan seterusnya seperti itu sampai adonan habis. Nah, selanjutnya ini kita masak. Ini minyaknya sudah panas ya. Langsung saja kita masukkan. Kita goreng hingga kuning kemasan menggunakan api sedang. Jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata. Nah, ini sudah matang ya. Kita tiriskan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Rasanya tuh enak banget, bisa dicoba. Untuk dalamnya seperti ini, bisa dilihat lembut banget. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Sampai jumpa.